Bip ditantang Harry Pras, Bip habis dikatain kafir Tuh Kembali lagi kepada bab nantang Kalau masalah mengkafirkan itu jelas tidak ada buktinya Dia hanya fitnah Sekarang di bab nantang Apakah benar saya menantang? Bisa iya, bisa enggak? Karena apa? Yang pertama Apa ini? Itu bagaimana ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman baru-baru ini ada sebuah video yang beredar Yaitu Bahar Semit Yang memberikan tanggapan terhadap suatu komentar Yang dimana komentar itu memberitahu kepada Bahar Semit Kalau Harry Pras menantang dia katanya Saya menantang Bahar Semit Disini saya ingin memberikan klarifikasi teman-teman Bahwa perihal tentang menantang itu Kita lihat dulu konteksnya Apakah benar saya menantang Bahar Semit? Ya kalau memang menantang saya menantang dia itu di segi apa? Begitu Ya kalau kita melihat memang Ada beberapa video kontroversi dari Bahar Semit Yang dimana beliau itu sangat luar biasa Ketika menyampaikan suatu materi Meskipun dia pernah baca kitab Ya buku Baca buku lah Dia baca buku bertulisan Arab Lalu dia baca dari kiri ke kanan Itu sudah banyak gitu Viral itu banyak yang reactionnya Dan disini teman-teman yang ingin saya nyatakan kepada kalian Apakah benar Harry Pras menantang Bahar Semit? Bisa iya bisa tidak Bisa iya bisa tidak Sekarang saya klarifikasi Tetapi sebelum itu Kita coba simak seperti apa Pernyata dari Bahar Semit Ketika mendengar Harry Pras menantang dia Bib ditantang Harry Pras Habib dikatakan Carter Tuh Ya Disini saja ketika Netizen ini berkomentar Langsung mengatakan Kalau saya itu mengkafirkan dia Katanya teman-teman Harry Pras mengkafirkan orang Ya Allah Kapan? Kapan saya pernah mengkafir-kafirkan orang? Ini mengadah-ngadah ya teman-teman Komentar ini mengadah-ngadah Namun disini saya bisa melihat bahwa komentar itu adalah Komentar yang membenci saya Entah membenci saya atau membenci dia nih Membenci Bahar Semit Karena ada dua kemungkinan Orang tersebut berkomentar demikian Untuk mengadu Bahar ini dengan saya Atau saya diadu dengan dia Begitu Oke lanjut dulu Harry Pras apa? Alan gak tau Harry Pras apa? Iya 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 Gak kenal ya Pak Bahar gak kenal Harry Pras Ya gak apa-apa Memang saya bukan orang terkenal kok Dan saya juga tidak mau dikenal beliau Dia bilang kafir Biarin aja dia mau bilang kafir Kalau bilang apa terserah Allah Bukan hanya dia yang bilang kafir Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan Ya Tidak pernah mengkafir-kafirkan seorang pun Tidak pernah mengkafir-kafirkan secama muslim Bahkan kepada syiah Saya pernah membuat satu video Pembahasan mengenai syiah Dimana disitu kepada syiah pun Saya itu Tidak semerta-merta mengkafirkan teman-teman Kalau syiah enggak Kalau syiah jelas itu mengkafirkan kita Tetapi kita Tidak mengkafirkan mereka Ya Karena katanya Ada golongan syiah Yang masih lurus Ya Meskipun saya tidak tahu syiah yang mana Karena apa Saya hanya taunya syiah Syiah Rufidoh Yang ada di Indonesia pun Itu syiah Rufidoh Banyak teman-teman di Indonesia Syiah Imamiyah itu Yang dimana mereka ini Mengkafir-kafirkan para sohabat Yang mereka bertakiyah Sangat luar biasa Mereka bertakiyah Apalagi Siapa namanya Husein Ja'far Dia takiyahnya sangat luar biasa Teman-teman Dia itu syiah Perlu kalian ketahui Dia orang syiah Tulen Mondonya di Yapibangil Yang terkenal itu syiah Allah Masih ada saja yang pura-pura buta Ya Allah Ya Allah Lanjut dulu Wahabi-wahabi semua bilang anak kafir Jangan kan anak Indonesia aja dibilang kafir Togut dibilang kafir Polisi semua dibilang kafir Mau polisinya Islam dibilang kafir Kapan? Nah ini Orang ini Sudah menjurus pada pemfitnahan Ini jelas Kalau Bahar ini Sudah tidak sesuai konteks lagi Yang dimana komentar disitu Menyatakan Kalau saya katanya nantang dia Dan dia katanya tidak kenal saya Dan juga katanya Saya mengkafirkan dia Padahal Kalau kalian nonton Video orang-orang salafi Semua Semua sudah Gak ada Gak ada satupun dari mereka Menyatakan kafir Yang ada apa? Hati-hati kafir Ya kalau kalian begini Kalau kalian begitu Bahkan perkara sholat pun Ada seorang muslim Dia tidak sholat Misalkan Itu orang salafi Tidak langsung mengkafirkan Meskipun ada hadisnya Teman-teman Bukan seperti itu Tolak ukurnya Dan disini juga Bahar Smith ini Polisi-polisi dikafirkan Negara dikafirkan Tidak ada satupun Dari ulama-ulama salafiah Yang dimana mereka Mengkafirkan Negara Indonesia Gak ada Bahkan mereka menghormati Negara kita Menghormati Pancasila kita Tiba-tiba dituduh Mengkafirkan Apalagi polisi katanya Polisi dikafirkan Ya kalau polisi non-muslim Ya jelas kafir Polisi yang non-muslim Tentara non-muslim Pemerintahan yang non-muslim Ya mereka kafir Kan memang kafir Menutup diri mereka Atas kebenaran Islam Dan begitu pun kita Kita ini kafir bagi mereka Karena kita menutup diri Dengan agama mereka Begitu teman-teman Ya tidak sekonyong-konyong Menyatakan semua polisi Kafir Negara kafir Ini jelas ini Ini fitnah Orang ini Bahar ini Sudah jelas Melontarkan kalimat fitnahan Yang sangat kecil Oh udah biasa itu Udah biasa Alah Karena gak pernah peduli Yang begitu-begitu Ingat teman-teman Kata Kiai Ahmad Zahro Wahabi itu ada dua Memang ada wahabi Yang takfiri Ada juga Wahabi yang Alusunaul Jemaah Kamu memaki-maki wahabi Dapat pahala pula Wahabi sesat Wahabi syetan Wahabi jahat Wahabi nakal Itu dapat pahala Benci ya benci Tapi jangan ekspresif Dan jangan Keterlaluan Bencian nanti akan malu Di depan Allah SWT Tertama yang harus diketahui Wahabi itu ada dua macam Ada wahabi khawarij Abdul Wahab Bin Sulaiman Bin Sulaiman Itu Bang khawariji Khawarij Itu yang sesat Karena mereka mengkafirkan kita semuanya Betul Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab Itu wahabi Yang sekarang ada di Saudi Arabia itu Saya bukan wahabi Jelas Jelas bukan wahabi Tapi tidak rela Kalau saudara kita Dicacimagi Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia Dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah Allah Kalau tidak sama dengan kita Nggak usah jauh-jauh Bukan wahabi N.O. dengan Muhammad Dia pun banyak perbedaan Tapi kan nggak boleh mencerjah Nggak boleh mencerjah Wahabi iblis Wahabi sesat Pencerjangan pernah haji atau tidak Pernah umrah atau tidak Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala Rela Masjid al-harum dan masjid nabawi Diimami oleh iblis Betul 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 Imam masjid al-harum dan masjid nabawi Salah satu guru Al-Quran saya adalah Dari masjid nabawi Itu adalah orang-orang soleh Orang-orang baik Wahabi mereka pasti wahabi Madhab Akhidahnya Tapi madhab fikirnya Habani Jadi kalau Mengatakan sesat Bahkan ada ya Wahabi itu ciptaan Yahudi Benci ya benci Tapi jangan ekspresif Dan jangan Terlaluan Nah disitu Kehmar Jarum memberikan perjelasan Apakah masih kurang perjelasan itu Yang ada di Indonesia Yang ada di Arab Saudi Mereka itu Adalah orang-orang Yang menjaga Kemurnian tawhid Sebagaimana Kalau ada orang Kekuburan-kuburan Mereka bukan lagi Minta kepada Allah Mereka minta kepada Kuburan Ya berdoa-doa Fulus-fulus yang merah halus-halus Itu dikuburan Oh banyak teman-teman Ini tidak perlu ditutup-tutupi Karena saya juga pernah dulu Diajak-ajak ke kuburan-kuburan Untuk minta-minta Ketika mau ujian nasional Ketika ingin menghadapi sesuatu Kita ke kuburan Sudah menjadikan kuburan Tempat meminta-minta Dan disini teman-teman Kalau saya melihat bahar ini Sangat-sangat Lucu ya Orang ini lucu teman-teman Ketika membahas tentang tantangan Memang disitu Saya nantang apa Ya Kembali lagi kepada Bab Nantang Kalau masalah mengkafirkan itu Jelas tidak ada buktinya Dia hanya fitnah Sekarang di Bab Nantang Apakah benar saya menantang Bisa iya bisa enggak Karena apa Yang pertama Saya pernah memberikan tanggapan Terhadap video dia Yang menyatakan Barang siapa yang membaca Surah Yasin Di malam ini Sebanyak ini Dan caranya begini 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 Maka kelak di akhirat Allah akan membuatkan Suatu istana Buat dia Dan di dalam istana itu Ada sembilan kamar Dan di setiap sembilan kamar itu Ada ini Ada kasur-kasur Ada bantal-bantal Yang berjumlah Ribuan Lalu di setiap bantal itu Ada puluhan ribu Bidadari Pokoknya begitu-begitu Dan itu Dalil dari mana Ya ini bisa jadi benar Ini tantangan saya Misalkan saya tantang Sekarang Bahar Semit Tunjukkan dalil itu Dari mana Dalil bahwa Allah akan membuatkan istana Kepada orang-orang Yang membacakan surat Yasin Dan di dalam istana itu Ada sembilan kamar Atau berapa Di setiap kamar itu Ada sembilan kasur Dan di setiap kasur Ada berapa banyak bantal Dan di setiap bantal itu Ada ribuan bidadari Begitu Allah Begitu katanya Apakah benar itu ada dalilnya Dari mana dalilnya Ya sekarang saya tantang Beneran nih Bahar Bener gak Ada dalilnya Kalau ada itu dalil Coba paparkan ke saya Itu dalil dari mana Hadis kah Atau fatwa Atau bagaimana Saya tantang beneran ini Jatuhnya Bahar Semoga Bahar bisa nonton video ini Dan berikan jawaban Apakah benar Itu statement Ada sembilan puluh ribu Bidadari itu Di setiap kasur Beneran ada Atau berdusta atas Nama Allah Berdusta atas Nabi Karena orang yang mendapatkan perkara goib Mengenai akhirat Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah mungkin Bahar mendapatkan informasi goib Atau Atau wahyu dari Allah Kan gak mungkin So'an Ya sudah saya tantang beneran ini Pak Bahar Semoga bisa Memberikan Redaksi Dari mana itu dalil bersumber Begitu dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya